Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala Desa berserta seluruh perangkat Desa Kulati yang saya hormati Bapak Ketua BPD berserta seluruh anggota Ketua Panitia dan anggota Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan Alhamdulillah wa syukurillah Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman oleh Allah SWT Sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini Guna mengikuti kemamparan visi dan visi para calon anggota BPD Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Dari sekian banyak pemaparan visi-visi Saya bingung Sudah terlalu banyak Masyarakat akan bingung Begitu banyak yang akan diingat Namun satu yang perlu kita ingat bahwa BPD itu adalah BPRnya Desa Selama ini Selama ini BPD tidak pernah melaksanakan fungsinya dengan baik Padahal BPD itu fungsinya adalah Untuk mengontrol jalannya pemerintah Desa Jadi selama ini fungsi kontroli itu tidak pernah dilaksanakan Ini bukan berarti bahwa BPD periode ini Ancaman buat pemerintah Desa bukan Justru dengan difungsikannya fungsi kontroli ini Maka pemerintah Desa itu diharapkan Dapat bekerja Dapat bersinergi Dengan BPD Agar Pembangunan itu terwujud Cita-cita masyarakat terwujud Agar Pemerintahan itu berjalan efektif dan efisien Maka fungsi kontroli ini Harus difungsikan Begitu banyak penumparan visi dan visi ini Tentu masyarakat akan bingung mau ingat yang mana Tapi fungsi kontroli ini yang harus diutamakan dulu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Bahwa Fungsi kontroli itu bukan berarti Saya ulangi sekali lagi Bukan berarti bahwa untuk Membuat pemerintah Desa itu Terancam Ini Agar supaya Kita bersinergi Pemerintah Desa BPD itu bersinergi Saya kira begitu Tidak perlu kita panjang lebar Bicara disini sudah banyak yang dibicarakan Masyarakat jadi bingung mau ingat yang mana Visi misi terlalu banyak Ya demikian Apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Bilahi taufiq balidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Kepala Desa Kulati Yang saya hormati Ketua BPD Desa Kulati Yang saya hormati Panitia pemilihan BPD Desa Kulati Alhamdulillahirrabbilalamin Di syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT Salawat dan salam kita turkan kepada Pak Indam Rasulullah SAW Bapak Ibu yang kami hormati Melalui kesempatan yang baik ini Berkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal Pertama Tentu niatan saya tampil dalam peralatan demokrasi ini Adalah semata-mata mengambilkan diri Untuk pembangunan desa kita tercinta Kedua Bahwa jangan melihat diri pribadi saya Tapi lihatlah apa yang akan saya bawa Dilukian Saya sampaikan mohon maaf Atas segala kekurangan Terima kasih Atas segala Segala perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kulati Yang terhormat Tim Panitia Penyelenggara Kemilihan BPD Desa Kulati Yang saya hormati Anggota BPD Perangkat Desa Toko Agama Toko Masyarakat Serta Bapak-Bapak Ibu-Ibu Yang hadir Surah hari ini Puji Syukur Kepada Junjungan kita Kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Karena berkat Perjuangan beliau lah Kita masih Menikmati Dari alam kebutuhan Menuju ke alam yang serba canggih Seperti yang kita Seperti yang kita Seperti yang kita Rasakan sekarang ini Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu Hadirin sekalian Saya Mas dir Calon anggota BPD Nomor urut 1 Ijinkanlah saya Untuk Mewaparkan visi dan misi Saya Khususnya Desa Kulati Tahun 2019 2025 Yang pertama Visi Terciptanya Pemerintahan Yang sejuta Silvia Jumur Batakwa Yang kedua Visi Yang pertama Meningkatkan Profesionalisme Seluruh anggota BPD Yang kedua Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Sesuai dengan Tugas pokok Dan fungsi BPD Yang ketiga Meningkatkan Konsultasi Dan koordinasi Kelembagaan Di tingkat Desa Empat Meningkatkan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Atau Keluhan-keluhan Dari masyarakat Itu yang Kita Depan Yang terakhir Kelima Meningkatkan Peran Dan fungsi Kelembagaan Pelaksanaan Misi tersebut Dikarenakan Untuk Terciptanya Pemerintahan Yang demokratis Bersih Dan Perwibawa Bapak-bapak Ibu Madirin Sekalian Perlu Diketahui Bersama Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa Oleh BPD Itu Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 BPD Memiliki Fungsi Antara Lain Disini Ada Tiga Poin Yang Pertama Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Yang Kedua Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Yang Ketiga Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dari Wainamai Wawamai Tanah Kemen Untuk Dukung Mengen Yung Yakui Nomor Urut Satu Nusun Sipayong Lebih Dan Kurang Yang Mau Dimahafkan Bila Itawig Wa Hidayah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Kepala Desa Kulati Bersama Perangkatnya Yang Terhormat Kedua BPD Desa Kulati Bersama Anggotanya Yang Terhormat Kedua Panitia Penyelenggara Pencalonan BPD Desa Kulati Dengan Dengan Anggotanya Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Yang Simpat Hadir Pada Sore Hari Ini Yang Saya Banggakan Pembangat Puji Syukur Kehidrat Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Rahmat Dan Hidayah Serta Karunianya Sehingga Pada Sore Hari Ini Kita Masih Diberikan Iman Dan Sehat Salawat dan salam Senantiasa kita Aturkan kepada junjukan Nabi Besar Dengan Petunjuk beliau lah Sehingga kita Sampai sekarang ini Masih Tetap Dalam lindungannya Amin Tak lupa juga saya ucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Dipada seluruh Panitia Yang telah memberikan saya kesempatan Untuk memaparkan Misi-misi saya Pada sore hari ini Dan juga kepada Para hadirin Hadirat bapak-bapak ibu-ibu sekalian Yang sempat hadir Yang meluangkan waktunya di tempat yang sederhana ini Guna Mendengarkan Paparan misi-misi Calon anggota BBB 2019-2025 Ada pun visi Yaitu Yaitu Mewujudkan masyarakat Yang adil Masyarakat yang Maju dan terang Dan berkeadilan Sementara visi-misi Meningkatkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel Jadi akuntabel disini adalah Sama dengan Pengawasan Administrasi Jangan sampai ada yang bertanya Agung-agung itu apa Jadi harus Administrasi itu Harus sebaik mungkin Yang kedua Meningkatkan pembangunan Berkesinambungan Dan Menyedepankan gotong royong Demikianlah Sebelum saya akhiri Disisi saya Pada sore hari ini Saya mohon Kepada bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian Khususnya Desa Kulati Agar Memberikan saya Kesempatan Kepada saya Untuk menyalurkan Aspirasi masyarakat Yang insya Allah Saya akan imbang Dengan amanah Dan penuh tanggung jawab Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Sebelum saya akhiri Jarku Saya mohon Dengan serendah hati Saya mohon Bahwa marilah Kita tradisikan Desa Kulati Yang tercinta ini Sebagai patungan Dari desa-desa lain Bahwa marilah Kita tradisikan Pemilik-pemilik Sebelumnya Kita anak satu sama lain Sama Jadi kita yang Kami calon yang Menurut Sudah terbaik Dari desa Kulati ini Sudah berapa orang Eh 13 orang calon Itu semua sama Satu keluarga Dan saya juga nanti Mungkin akan jadi terpilih nanti Saya akan selalu bersinergi Dengan pemerintah desa Untuk melakukan Pembangunan Di mana kemajuan Untuk kemajuan Desa Kulati yang tercinta Terima kasih Jadi Jangan lupa di maafkan Sebelum saya Pada tangga nomor 30 Mei nanti Jangan lupa cobros Nomor urut 3 Dosun Simpanyong Atas nama Surani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BPD Desa Kulati Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pemerintahan BPD Desa Kulati Bersama anggota Yang saya hormati Tokoh agama Tokoh agama Tokoh perempuan Tokoh pemuda Dinamika jaman berubah Menurut kita juga berubah Tata nariberatasi Yang baik Dengan Menegakkan peraturan Sesuai dengan ketetapan Harus Terus dibangun Memujudkan Sebenar-benarnya Bahwa Aparatur adalah Abdi masyarakat Harus dibuktikan Dengan Karya nyata Sehingga benar-benar Dilasakan oleh warga Salah satunya adalah Mengendapkan pelayanan yang muda Gratis Dan transparan Sehingga Keberadaan pemerintah desa Yang bersih Dan terwujud Kesendangan sosial Bagaimanapun juga Menjadi masalah yang tidak Terbentangkan Dimanapun berada Sehingga Pemerintahan sosial Dengan selalu Mengendapkan semangat Untuk terus Menggali potensi Dan mengembangkan potensi Desa yang ada Dengan semangat Terus Menjaga kebesaran Dan untuk Menjadikan desa pulati Khususnya Timbarado Yang lebih baik Saya Jamrudin Calon anggota BPD Desa pulati Khusus Timbarado Berusaha dengan optimal Berusaha dengan keras Dengan seluruhkan Bekerja keras Bekerja kerdas Bekerja ilas Untuk menyulitkan Desa pulati Kedepang Yang lebih baik Desa pulati Sebagai batian dari Pemerintah Kabupaten Wakatopi Tentu Saga Dalam pemisunan Misi dan misi Tidak terlepas dari Misi-misi pemerintah Desa pulati Misi Misi Kabupaten Wakatopi Yaitu Mewujudkan Wakatopi Sebagai Kabupaten Maribu Yang Sejahtera Dan bergaya saya Sesuai dengan Misi dan misi Kabupaten Wakatopi Tidak Maka sudah Merupakan Suatu kehabisan Untuk Misi dan misi Pemerintah Desa pulati Periode tahun 2019 2025 Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya sebagai Calon anggota DPD Desa pulati Kejamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatopi Dengan berbah Kertimbangan Dengan ketetapan Hati Demi Desa pulati Yang lebih Waju Dan lebih baik Di berbagai bidang Secara menyeluruh Untuk seluruh Lapisan Masyarakat Desa pulati Menetapkan Visi saya Untuk Periode 2019 2025 Sebagai Berikut Memujudkan Masyarakat Desa pulati Yang Sama rata Sehat Maju Relikius Agil Dan Berata Tahun 2025 Sehat Adalah Bagaimana Bagaimana Pemerintah Desa Bapak Meniversitasi Masyarakat Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Memadai Dengan Menjaga Kenyamanan Petugas Kesehatan Yang bertugas Kesehatan Meningkatkan Meningkatkan Pelayanan Pusyani Melalui Kader-kader Yang ada Di BKK Membantu Masyarakat Dalam Mendapatkan Cukar Di tingkat Yang lebih Tinggi Maju Adalah Bagaimana Pemerintah Desa Menyadikan Pelayanan Minimal Setara Resultasnya Dengan Desa-Desa Yang lain Yang Buat Pelayanan Lebih Dikenal Masyarakat Secara Luas Khususnya Di Kabupaten Wakadopis Hingga Masyarakat Merasa Bangga Sebagai Sebagai Warga Relikius Adalah Bagaimana Pemerintah Desa Menciptakan Suasana Keagamaan Yang baik Membuat Siar Keagamaan Menjadi Lebih Terasa Di Tengah Masyarakat Adil Dan Merasa Adalah Pemerintah Desa Tidak Membedakan Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Tidak Mengenak Emaskan Tusun Yang satu Dari Tusun Yang lain Semua Sama Semua Mendapatkan Perhatian Yang sama Untuk Mencapai Tujuan Yang mencari Tujuan Bersama Sebagaimana Dituangkan Dalam Visi Saya Maka Dibutuhkan Kerja Konkret Sebagaimana Yang Dituang Dalam Visi Kepala Desa Berikut Tama Melanjutkan Program-program Yang telah Dilasanakan Pada Kepala Desa Sebagaimana Tercantum Dalam Dokumen RPJM Desa Kulat Dua Memperdayakan Semua Potensi Yang ada Di Masyarakat Tiga Meningkatkan Pembangunan Fisik Dan Fisik Di Berbagai Bidang Demikian Misi Dan Misi Saya Kiranya Itu Saja Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Kuncinya Peran Serta Masyarakat Untuk Memajukan Desa Yang Kita Cintai Sangat Diharapan Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Dalam Penampayan Saya Terdapat Kata-kata Yang Salah Dan Tidak Sesuai Dengan Harapan Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Pensekalian Dan Satu Kalimat Pula Yang Tidak Dapat Saya Tutup Tutupi Pada Kesempatan Ini Saya Jamrudin Mengajak Kepada Seluruh Masyarakat Tusun Tim Desa Kurati Kejamatan Tomiak Timur Jangan Lupa Tanggal 30 Mei 2019 Nanti Pilih Saya Jambuni Assalamualaikum Warahmat Tumpai Dua Paragat